Kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kuningan Jawa Barat hingga saat ini masih terus meningkat dengan 92 ekor sapi perah di sentra peternakan Kecamatan Cigugur Mati. Petugas Satgas PMK Koperasi terus memberikan obat-obatan dan penyemprotan ke setiap kandang sapi milik para peternak. Mulia Wahyu, seorang peternak sapi di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini tampak menangis dan meratapi sapinya yang sekarat dan tidak bergerak akibat penyakit mulut dan kuku yang menyebar di wilayah Cigugur. Kesedihannya ini terekam dalam video dan menyebar di media sosial terutama di kalangan para peternak sapi perah di Cigugur. Ia pun terpaksa menjual sangat murah sapinya yang sekarat ini untuk dipotong paksa dengan harga 6 juta rupiah. Padahal sapinya tersebut sepantasnya masih bisa dijual di atas harga 22 juta rupiah. Ia pun menerita kerugian cukup besar. Tadi kenapa sedih nangis gitu Pak? Ya karena namanya juga orang panik lah gitu. Kondisinya udah parah sapi? Parah sekali. Kenapa MK? Kenapa MK? Itu masih nyicil sapinya tuh gimana? Nyicil Pak. Masih belum lunas? Satu tahun lagi lah. Satu tahun lagi berapa itu Pak waktu itu Pak? Saya nyicil 300 ribu. 300 ribu. 70 juta ya. Perbulan? Perbulan. Terus dengan kondisi parah gini tadi diapain dapet sapinya? Dijual paksa aja lah. Paksa berapa Pak? Dijual 6 juta. 6 juta harusnya berapa Pak? Ya kalau beli sih itu lebih dari 22 Pak. Oh gitu. Kenapa dijual paksa Pak? Hah? Kenapa dijual paksa? Jangan gak mungkin tertolong lagi lah. Begitu udah parah ya? Parah sekali MK. Sementara itu kasus wabah PMK di Kabupaten Kuningan hingga Kamis Siang masih terus meningkat. Kasus tersebut terfokus di sentra peternakan sapi perah di Kecamatan Ciguur. Hingga tanggal 21 Juni, sudah 2.446 ekor sapi yang terkena PMK. Dari data tersebut, 92 ekor diantaranya mati dan 166 ekor harus dipotong paksa. Petugas dari tim reaksi cepat PMK di Kooperasi Serba Usaha Kecamatan Ciguur hampir setiap hari memberikan obat-obatan untuk sapi-sapi yang terkena PMK serta melakukan penyemprotan terhadap sapi-sapi yang mengalami luka di bagian kuku serta memberikan bantuan obat-obatan kepada para peternak. Pak, ini yang positif ya berdasarkan gejarat klinis 2.446. Kemudian yang mati 92 ekor. Terdiri daripada induk yang diperah 8 ekor dan anaknya 84. Kemudian yang abgir 166 ekor. Abgir ini artinya ada yang kejual, dikeluarkan, jual paksa. Masih tidak ada nilai ekonomisnya, tapi walaupun kecil. Tadi kalau untuk hari ini, tadi pemberian apa aja ini Pak John? Tadi pengobatan ulang, pemberian antibiotik, pemberian obat penurunan panas dan pemberian vitamin. Dan disemprot dengan eko enjim. Itu setiap hari atau gimana Pak John dilakukan? Kalau pengobatan itu melihat situasi dan kondisi, tergantung jenis antibiotik yang diberikan. Ada yang 7 hari diulang, ada yang 3 hari diulang. Tambahan bantuan obat-obatan dari pemerintah juga masih sangat dibutuhkan oleh para peternak sapi perah untuk menanggulangi penyebaran wabah PMK. Dari Kuningan Jawa Barat, Reza Nusantara TV melaporkan.